Terkait dengan regulasi, tadi memang apa yang saya sampaikan terkait dengan peringinan berusaha berbasis resiko, itu adalah kata lain dari OSS RBA, Pak. Jadi OSS RBA itu bahasa Indonesia ya peringinan berusaha berbasis resiko, gitu Pak. Jadi supaya jangan salah paham gitu loh. Nah memang di dalam tadi disampaikan juga dasar kita dan PUPR juga sama, KLHK juga sama adalah PP5 dan juga Permen masing-masing. Nah di dalam membuat PP5 ini, kami tek-tokan, Pak. KKP, dengan KLHK, dengan PUPN, dengan Kemendagri, dengan seluruh kementerian yang terkait. Jadi disitu sudah kita saling memahami, saling mengerti, memasukkan. Ada pun persyaratan tadi yang disebutkan oleh Pak Diri menyusahkan, kebetulnya ini menata. Ini menata agar semua terkata dengan baik, gitu ya. Dan memang semua perizinan itu melalui satu pintu, Pak. DPM-PTSP, Dinas Pendalaman Modal, perlainan terpadu satu pintu di Kabupaten Kota. Maupun di, kalau dipusatkan di BKPM. Nah jadi intinya, dengan adanya PP5, di dalam perusahaan berbasis resiko, tentunya disini sudah kita, makanya tadi saya sampaikan, itu RBA itu risikonya itu kita sudah memasukkan kamus bahaya. Artinya, ya, terkait dengan kelestarian, dengan konservasi, setiap usaha budidaya tidak boleh merusak lingkungan. Setiap usaha, dan pasti, apa lagi yang sampaikan Pak Diri ini, setiap usaha pasti ingin lestari, gitu. Ingin berkelanjutan. Oleh karena itu, kita membuat rambu-rambu, eh, kalau mau berkelanjutan, tolong dong, jaga lingkungannya. Jangan merusak lingkungan, harus begini, 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 dan sebagainya. Jadi, konservasi harus jalan. Apalagi tadi disampaikan Pak Diri juga, kan, banyak pertambak-pertambak di dalamnya konservasi, mereka menanam mangrove, gitu. Untuk melahias sebagai benteng juga untuk dari serangan air laut. Nah, jadi memang ini apa yang disampaikan Pak Diri tadi, seolah ada 27 peringinan. Sebetulnya tidak begitu. Ketika orang mau mengeluarkan perizinan lewat BMPTHP, atau OSS RBA, gitu ya, itu mereka langsung mendapatkan NIB, memasukkan KBLI-nya apa. Lalu disitu ada izin dasarnya Pak. Izin dasarnya itu adalah PKKPR, penetapan, apa, kesesuaian kegiatan ruang, atau izin lokasi. Ini dikeluarkan oleh Bupati, Wali Kota, ya, ini mungkin langsung terkait dengan RTRW. Nah, kalau yang di laut, usaha di laut itu PKKPRL, ya, ketepakan, kegiatan, kesesuaian, kemanfaatan ruang laut. Ini yang mengeluarkan adalah KKAP. Ini ingin mendata, Pak, ya, supaya orang nggak saling injek, gitu loh, ya. Kalau di laut kan saling injeknya nggak kelihatan, tapi ketika kita menggunakan titik koordinat, yang poligon, sebagainya, asalkan kelihatan, oh, ini saling injek di sini, di sini, dan sebagainya, gitu. Kenapa KKAPI yang melaksanakan, supaya tidak terkendali. Lalu yang kedua adalah persetujuan lingkungan, atau izin lingkungan. Kita juga sudah menyepakati, bahwa ini anaknya KLHK, ketika dia sekian hektar, dia harus SPPL, lalu sekian sampai sekian, UKL, UPL, nah, dia harus sekian hektar, dia harus amdal, gitu, ya. Nah, sebetulnya kementerian-kementerian ini, untuk persetujuan lingkungan, itu ada online-nya, kok. Nah, seringkali ini, banyak yang belum tahu, gitu, ya. Banyak yang belum tahu, mereka ngurus ini harus pakai online, ngurus PKKPL, ada online, dan sebagainya. Sebetulnya kita berupaya untuk memudahkan seluruhnya, hanya tadi, katakanlah Pak Denny, harus pesih canggar, dan sebagainya, ya, mungkin memang harus ada konfirmasi, konfirmasi teknis dengan balai-balai. Jadi, lalu persetujuan gedung dan bangunan, atau IMB. Nah, untuk tambak udang, tambaknya saja, tambaknya sendiri itu tidak perlu ada IMB. Tapi, kalau ada bangunan di atas tambak, ya, walaupun itu gedek, atau gubuk, ya, kan, itu harus ada persetujuan gedung dan bangunan, PGB-nya. Jadi, tambak kolamnya itu, yang sekian hektar, sekian puluh hektar, sekian ratus hektar, itu tidak ada PGB-nya. Tidak ada persetujuan gedung dan bangunan, tapi kalau ada bangunan di atas itu, misalkan untuk tempat, apa namanya, diesel, ya kan, janset, untuk tempat pakan, untuk tempat sarana, apa kataanlah, ya, kantor, ya kan, dan sebagainya, itu harus ada PGB-nya. Persetujuan gedung dan bangunan, IMB-nya, Pak. gitu. Ya, alasannya itu. Terima kasih.